Hai, apa kabarnya? para sahabat gede biaya channel semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun dan jangan lupa untuk melakukan sedekah pada anak-anak yatim piatu serta orang-orang tua jumpu hingga membantu mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik oke kali ini gede biaya channel mendapatkan sebuah lampu dari ya mungut nih di tempat sampah sepertinya sudah tidak dipergunakan lagi ini sudah peok rusak dan dalam keadaan kotor sebuah lampu LED dengan merek Hanok Hanok Premier 18 Watt dalam keadaan lusuf nanti kita coba perbaiki agar bisa dimanfaatkan kembali jadi sebelum kita perbaiki kita bersihkan dulu casing lampunya ya seperti biasa cara membersihkan casing lampu seperti biasa kita menggunakan cairan untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada casing lampunya ya debu-debu ini sepertinya sudah lama di tempat pembuangan sampah sehingga terlihat lusuf kotor ya masih bersegel oke sudah sudah agak bersih lalu yang kedua kita bersihkan lagi dengan kompon 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 kita gosok-gosok digosok berahan-lahan aja ya daripada tidak dimanfaatkan kita bisa mendapatkan lampu lampu led dengan casingnya yang lumayan lampu led 18 watt sepertinya kalau tahun lampu ini adalah 2020 ini tertulis sekarang 2020, eh 3 tahun sudah lumayan bersih nah ini sekarang kita coba bongkar deratnya sudah rusak sudah mendelep deratnya sudah mendelep sudah terbuka kalau kita lepas wuih kenapa ini isinya teratnya sudah benar-benar rusak kita singkirkan dahulu nah ini lalu kita coba apakah masih hidup atau tidak kalau dia hidup wah kita bersyukur sekali tidak perlu capek-capek untuk memperbaiki atau mengganti sebarat lampunya hidup ya ini lampu hidup ya ini kita coba hidup kita colokkan wah ternyata clear clear rusak sekarang kita bongkar kita bongkar seperti biasa menggunakan menggunakan minyak kayu putih sebagai pembantu melepas lem sambungan dari lampu led selamat menikmati Setelah diberikan minyak kayu putih Kita diamkan sejenak Lalu kita coba membongkar dengan menggunakan kepi Pelan-pelan saja Yang penting kepinya bisa masuk di sela-sela lampu Ini untuk membantu lemnya sedikit terbuka Terbuka Lalu kita coba putar Oke Pelan-pelan saja Sudah terbuka Kita lihat Ini dari chip Chipnya Ini terbakar Dan hampir Seluruh Chipnya ini Hitam 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 ya Seluruh chipnya hitam Nah ini Jadi teman-teman Kalau hampir seluruh chipnya hitam Itu Saya sarankan Lebih baik Mengganti Seluruh chip Ya Karena kenapa Kalau hanya 1, 2, 3 chip Yang diganti Sedangkan ini chip Yang lainnya Sudah ada titik-titik hitam Maka Saya pastikan Hasil Perbaikan Atau service Teman-teman itu Tidak akan bertahan lama Nah bagi teman-teman Yang membuka service LED Saya sarankan Lebih baik Mengganti Seluruh chip Dan Atau Kalau Pelanggan ingin cepat Kita ganti Semua Modul chip Jadi Modulnya ini Kita ganti Itu Lebih cepat Dan Lebih awet Kita coba ya Teman-teman Kisah Bersihkan dulu Lem Silikon Dengan Menggunakan Bambu Kesayangan Saya Kita Dorong Aja Seperti ini Dorong Untuk Melepaskan Lem Lem Silikon Cukup Dolong Perlahan Saja Sudah Bisa Lepas Silikon Silikon Kita Bersihkan Ya Seperti ini Oke Setelah itu Kita Lepaskan Dengan Bantuan Bambu Bambu Atau Sebilah Besi Yang penting Bisa Masuk Kedalam Sambungan Dari Lampu LED Bisa Kita Dorong Atau Kita Pukul Pukul Ya Kita Pukul Pelan Saja Jangan Keras Keras Pelan Pelan Saja Sudah Sudah Terbuka Kita Dorong Drippernya Kita Lihat ya Drippernya Juga Sudah Banyak Berkarat Drippernya Sudah Ada Karat Jadi Sudah PCBnya Sudah Apa ya Sudah Keriput Jadi Lebih baik Kita Tidak Pergunakan Oke Ini Juga Sudah Banyak Yang Mati Hampir Semua LED Ini Ada Titik Titik Hitam Kita Bersihkan Casing Dalam Ini Sepertinya Di Tempat Sampah Itu Ya Sudah Terkena Air Terhersihkan Juga Di Dalam Di Dalam Bol Lampu Lampu Nanti Kalau yang Diluar Ini Bisa Kita Bersihkan Nanti Dengan Kompon Oke Drippernya Ini Sudah Berkarat Dan Tidak Layak Digunakan Serna Chipletnya Banyak Yang Mati Lebih baik Kita Ganti Kita Ganti Kita Carikan Oke Disini Kita Ganti Dengan Chiplet Chiplet Yang Baru Kita Lihat Diameternya Hampir Sama Jadi Diameter Lampu Hampir Sama Jadi Kita Ganti Dengan Chiplet Chiplet 18W Juga Chiplet 18W Karena Kenapa Daripada Kita Mengganti Chiplet Tetapi Drippernya Sudah Rusak Kita Ganti Dengan Chiplet Yang Baru Ini Namanya Chiplet AC Kita Pasang Seperti Ini Pas Lagi Duduk Pas 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 Banget Teman Teman Oke Sekarang Kita Carikan Drat Drat Sekarang Kita Pasang Drat Lampunya Kita Paskan Dulu Oke Kita Paskan Dulu Pada Caching Seperti ini Ya Lalu Kita Putar Kebawah Seperti ini Kita Pasang Pas Pas Banget Sangat Nge-Press Jadi Kita Pakai kawat Gantuan Lagi Kita Sambung Ini Kawatnya Kita Sambung Dengan Kawat Yang Sambung Ambil Kawat Yang Sama Lalu Kita Sambung Aja Oke Sambung 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 Jangan Jangan Lupa Di Solder Agar Lebih Kuat Kita Pasang Kembali Oke Lalu Kita Titik Kita Kunci Kita Kunci Dragnya Oke Ujung Kita Potong Lalu Kita Pasang Pin Ini Agar Dia Diam Diam Kita Berikan Lem Lteco Sedikit Saja Jadi Agar Casing Nya Itu Dia Menempel Pada Bodi Casing Kita Berikan Dikit Saja Seperti Itu Terima Sekarang Kita Coba Dulu Sebelum Kita Lem Kita Coba Hidup Apa Tidak Oke Hidup Ya Sahabat Sekarang Kita Lakukan Pemberian Lem Silikon Ya Lem saya Pergunakan Ada Lem Silikon Ini Ini Selain Lem Di Dalamnya Juga Terdapat Telmar Gress Pengantar Panas Yang Cukup Bagus Dalam Membantu Kita Melakukan Penggantian Dan Pemasangan Pada Ciplet Oke Oke Sekarang Kita Berikan Lem Ini Pada Sela 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 Dari Lampunya Sehingga Casing Dan Ciplet Bisa Bisa Bersentuhan Seperti ini Sahabat Jangan Lupa Kita Berikan Juga Lem Di Sisi Dari Lampu Untuk Membantu Memegang Kaca Lampunya Kaca Yang Ini Sekarang Kita Pasang Lalu Kita Putar Sedikit Oke Sekarang Kita Coba Kita Coba Sekarang Kita Hitung Berapa Biaya Yang Kita Butuhkan Dalam Memperbaiki LED Ini Yang Pertama Drat Lampu Lampu Sekitar 700 Rupiah Lalu Ciplet Cip LED 18 Watt Merek ACR Itu Harganya 11.500 Lem Lem Silikon Silikon Kita Hitung 500 Aja Tenol Timah Solder Tenol Dan Lain Lain Listrik Kita Hitung 500 Aja Tadi Kita Hanya Maka Sedikit Jadi Totalnya 13.200 Jadi Total biaya Kita Mengganti 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 Chiplet Mengganti Led Dripper Dan Membampatkan Casing Yang kita Ambil Dari Tempat Sampah Itu Hanya 13.200 Dibandingkan Dibandingkan Membeli Yang Baru Led Merek Ya Hanox 18 Watt Led Premier 18 Watt Merek Hanox Para sahabat Bisa Cek Harganya Di Marketplace Berapa Harganya Dan Bandingkan Dengan Biaya Yang Kita Habiskan Untuk Memperbaiki Oke Para sahabat Itu Merupakan Sebuah Alternatif Bagaimana Kita Memanfaatkan Barang-barang Yang Sudah Dibuang Barang-barang Dari Tempat Sampah Untuk Bisa Kita Manfaatkan Menjadi Hal Yang Berguna Lampu Yang Berguna Kita Bisa Membantu Mengurangi Sampah Sehingga Bumi Kita Yang Kita Cinta Ini Menjadi Lebih Bersih Serta Kita Dapat Menghemat Pengeluaran Dalam Membeli Lampu Dan Jika Ada Kata Yang Salah Dari Saya Dari Gribes Channel Dengan Rendah Hati Saya Mem Minta Maaf Dan Jika Video Ini Bermanfaat Teman Teman Bisa Like Share Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Dan Jangan Lupa Sisihkan Penghasilan Kita Untuk Anak Anak Yatim Piatu Serta Orang Orang Tua Jompo Yang Tidak Memiliki Keluarga Sehingga Kehidupan Mereka Bisa Lebih Baik Salam Tidak 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 avais Mereka